Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 9 Jinjang SMP atau MTS di semester 2 Sebelum pembelajaran kita mulai, agar selama pembelajaran materi yang disampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat, marilah kita berdoa dulu Berdoa dimulai Selesai Untuk materi kita kali ini, kita masih ada di pembahasan bab 3 Tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat Ada pun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian melakukan kegiatan diskusi Kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif dengan benar Konsep ekonomi kreatif Konsep ekonomi kreatif adalah konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreatifitas Dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya Sehingga menghasilkan produk dan karya yang kreatif Dari konsep ini, ada 16 subsektor ekonomi kreatif Apa saja kah 16 subsektor ekonomi kreatif tersebut? Yaitu Arsitektur Desain interior Desain komunikasi dan visual Desain produk Film, animasi dan video Fotografi Kria, kuliner Musik, passion Aplikasi dan pengembang Permainan, penerbitan Periklanan, televisi dan radio Seni pertunjukan dan seni rupa Sekarang kita lihat Bagaimana upaya-upaya dalam meningkatkan ekonomi kreatif Yaitu Yang pertama Dengan membentuk Indonesia menjadi kreatif kansil Menyiapkan insentif untuk memasuk pertumbuhan industri kreatif yang berbasis budaya Dengan menyusun road map industri kreatif bersama pemerintah dan pihak swasta Menyusun program propensif untuk menggerakkan industri kreatif Serta memberikan perlindungan bagi karya industri kreatif Selain itu Adanya juga keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak Dimana perbedaan dari keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak kita lihat disini Teori keunggulan komparatif Merupakan teori yang menyatakan suatu negara dapat memproduksi produk tertentu secara lebih murah dan efisien Maka negara tersebut memiliki keunggulan komparatif Sedangkan keunggulan mutlak Yaitu suatu teori yang menyatakan Jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi negara lain Maka negara tersebut memiliki keunggulan mutlak Terus anak-anakku sekalian Sekarang kita lihat Upaya dalam menghadapi persaingan di dalam perdagangan internasional Pertama Kita harus mengamati pasar dan mengenali pesaing Menciptakan produk yang berbeda Menonjolkan keunggulan produk Mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing Menawarkan harga yang berpesaing Serta mempromosikan produk Oke Pertemuan kita kali ini cukup sekian Untuk tugas kali ini Materi yang barusan ibu jelaskan Kalian tulis ringkasan materinya Di buku tulis Mungkin untuk pertemuan Kita kali ini cukup sekian Sebelumnya Ibu mohon maaf Dan semoga pembelajaran kita kali ini Bermanfaat Bagi kita semua Ibu tutup dengan Wabilahi topik wahidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!